Selamat siang pemirsa, ketemu lagi dengan saya Handi. Hari ini Toyota melakukan peresmian Pusat Edukasi Otomotif di Museum Angkut Batu dekat Kota Malang. Ini adalah kerjasama Toyota dengan Museum Angkut Batu di bidang CSR, Company Social Responsibility. Di sini kita bisa lihat ada... Boleh beri tepuk tangan nyamannya untuk Toyota, Mas Gabya. Dan selanjutnya kita akan berjalan-jalan. Ini ada... Nah ini sejak perikir usaha tahun 1772, ini ada cerita-ceritanya. Ini miniatur dari Kijai Doyo. Dan di sebelahnya juga bisa lihat ada beberapa edukasi singkat untuk ADHD dan juga untuk menambah ilmu tentang bagaimana sih cara kerja mobil ini, bagaimana cara pemasangan mobilnya, sampai mobil itu sedia dan ready untuk dijual. Bisa kita lihat di sini ada half-cut dari Toyota Innova yang terbaru, dipotong tengahnya supaya kita bisa melihat bagaimana isi dari dalam sebuah mobil Toyota Gijang Nova. Nah, di sini dari bagian dashboard, benar-benar dipotong tengah ya. Kita lihat, ini adalah Innova yang di pemanual. Ini ada dalam dashboardnya dari Toyota Innova yang terbaru. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagian engine. Kita lihat, di sini adalah engine 4 silinder. Sepertinya ini adalah mesin diesel, Innova diesel karena... Kita ucapkan terima kasih kepada... Karena tidak terlihat diadanya busi ya, ini sepertinya mesin diesel, di situ terlihat juga ada timing chain, kelihatan masih memakai timing chain di situ. Mesinnya langsung ganteng dengan gearbox, manual. Di sebelah kanan ada bagian interior dari Toyota Innova, yang dipotong bagian tengah sampai belakang. Di sini adalah kabin dengan bangku kedua dan baris ketiga. Kita bisa lihat di sini, insulator dari Toyota dan sistem AC ducting-nya. Kita bisa lihat di sini, ada peredam ya, peredam untuk kebisingan. Sampai pada sasisnya juga. Ayo kita menuju ke bagian lain dari busi Toyota di musim angkut ini. Di sini ada terlihat bagian edukasi untuk industri. Di sini kita bisa lihat tentang fitur-fitur dari kendaraan Toyota. Coba kita pencet di sini ya. Nah, ketika kita mencet bagian itu akan terlihat di sini adalah... Oh iya, sorry. Yang mencet banyak sekali, jadi... Apa yang dipencet itu akan terlihat di sini. Contoh kalau di sini kita, bagian hood. Mungkin hood. Oke, kelihatan di sini adalah fogmatic engine. Cara kerjanya juga seperti apa dan penjelasannya. Ini adalah penjelasan dari fogmatic engine yang ada di Toyota Innova. Kita coba bagian lain. Apa yang disajikan adalah heel start assist. Nah, ini adalah heel start assist control. Jadi, ini adalah fungsi dari fitur kendaraan Toyota yang membantu ketika mobil berada di tancakan. Jadi, dia tidak akan mundur. Lebih aman. Jadi, coba kita tanya. Jadi, dia dengan heel start assist control, dia tidak akan mundur ya kendaraannya ketika ada perpindahan dari pedal rem ke pedal gas. Oke, kita coba fitur yang lainnya. Nah, ini adalah boom, tambah low. Pada bagian selanjutnya, kita ada di sejarah otomotif Indonesia. Di sini diceritakan bagaimana Toyota mulai berkembang sejak awal di Indonesia. Dari mulai 1955 sampai hari ini, perjalanan sejarah Toyota ditampilkan di boot ini. Di sini juga kita bisa lihat kijang doyok. Nah, ini adalah kijang yang pertama ada di Indonesia. Sejarahnya kijang juga ada di sini. Mulai dari kijang pick up, kijang doyok, super kijang, kijang LGX, sampai Toyota Innova. Di bagian ini ada seksi smart traffic ya. Jadi, di sini ada kuis-kuis di mana untuk anak-anak bisa mengetahui bagaimana cara-cara mengemudi dengan... dan, sorry, bukan cara mengemudi, tapi pengatauan tentang keselamatan bergendara untuk anak-anak. Di bagian paling depan, ini adalah contoh dari mesin 2700 cc bensin. Kita bisa lihat di sini ada tombol untuk mengfusikannya. Kita coba. Sebetulnya di innoactive kan ini ya, tidak sepulnya. Nanti, mungkin bisa dikfungsikan lagi tadi di peresmian. Oke, sekarang sudah bisa berjalan. Baik, berpisah. Ada laporan live report otocative.com dari Museum Angkut Batu berakhir sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.